Halo, sedulur Master Jepang Kemarin banyak teman-teman, adik-adik saya yang telpon ya Mas Jepang, perbedaan label rekaman sama independen itu apa sih? Pilih mana mas? Zaman sekarang? Indie atau masuk label? Nah ini saya sharing ya, belajar bareng Kita harus tahu dulu, apakah label rekaman itu? Apakah Indie itu? Secara sederhana saja, label rekaman itu adalah perusahaan yang merekam atau memproduksi karya musik Dari seorang artis atau musisi yang dikontrak Dari perusahaan yang merekam atau memproduksi karya musik Dari artis yang dikontrak atau band yang dikontrak Biasanya kalau di Indonesia, label rekaman itu merangkap manajemen artis sekalian Sisan bias, dirangkap sisan Jadi mengurusi biaya rekamannya, video kliknya, kostumnya, makannya, produksinya Promosinya, supaya terkenal Jadwal show-nya Tapi, ada perhitungan matematikanya ya Karena label mengualkan duit, berarti ada bagi hasil atau gimana lah Kontraknya tergantung label dan si artis Biasanya label juga gak mau memilih artis yang dirasa potensi untuk laku Atau dirasa viral, meledak Cuma Zaman dulu label itu memproduksi visi di kaset pita Fisik lah ya Sekarang hampir label juga ke digital semua ya Karena zaman sudah berubah ya Kebetulan pelaku industri kaset fisik ya Itu teman-teman saya banyak yang terkolat ya Tamput istilahnya Jalan lah istilahnya Teman-teman saya Di, apa itu Di Distributor kaset, pengejar juga Dila jalan semua Itu label Kalau independen Indi Semua dibayai sendiri Jadi Rekaman banyak sendiri Sotik banget sendiri Apa-apa sendiri Apa-apa sendiri Makan sendiri Kostum sendiri Apa-apa sendiri Aku jutup juga sendiri Dila bersendiri Berarti hasilnya Dinikmati sendiri Kalau gak jalan viewernya Atau gak laku fisiknya Rugi ya Tapi kalau label kan enggak Kita dibayai label Jadi Munggo pilih mana Cuma zaman sekarang juga Kita tidak bisa masuk ke label Dengan gampang sih Label juga pilih-pilih Link ya Sudah kenal belum Tahu produknya Tahu potensinya Laku enggak Pakai film juga Produser-produser label itu Atau pakai cara Kita indie Titip edar ke label Itu juga bisa Jadi Kalau kita mau berkarya Bikin karya yang bagus Bisa Masuk label Kalau ada hubungan ke label Kalau gak ada Yang indie Kita sendiri Atau di combat Kita biaya sendiri Titip edar ke label Atau gitu Karena kita Zaman dulu Susah juga sih Kalau mau jual Kaset VCD Atau kaset kita Atau fisik yang lain Harus mendistribusikan Ke seluruh Indonesia Yang pasti Zaman digital ini Kita bikin Karya yang terbaik Karya yang terbaik Tetap semangat Untuk adik-adik saya Semoga Jawaban ini Memberikan manfaat Menhibur Dan positif Salam asturuan Terima kasih